subscribe to our channel now oke welcome back to dunia gamer indonesia pada momen kali ini saya sedikit share mengenai berbagi pengalaman lah lebih tepatnya ketika saya ingin niat bermain game racing nah salah satunya adalah ketika saya melihat kok orang pada pakai stir gitu kan nah oke kita cari tahu stirnya dan ternyata itu harganya lumayan mahal ya teman-teman stirnya aja itu satu set dengan pedal itu 6 jutaan dan itu untuk kategori yang best value lah maksudnya standarnya lah gitu kan ada lagi yang di bawah cuman itu ya banyak yang mengatakan ya kurang recommended karena kadang ada yang patah gitu kan jadi kualitasnya kurang kurang bagus selentinya kalau yang di bawah 6 jutaan terus itu 6 jutaan itu baru dapat stir dan pedal aja teman-teman belum lagi personelingnya gitu personelingnya aja itu harga yang paling bagus itu sekitar 4 jutaan nah kalau yang standar itu sekitar harga 2 jutaan nah itu belum termasuk dengan handbrake ya handbrake nya itu buat teman-teman ketika buat bermain drift ya jadi itu butuh banget handbrake gitu loh jadi ketika teman-teman lagi mau belok belok patah nah itu biasanya pada pakai handbrake gitu kan biar dia nggak nabrak gitu kan nah terus handbrake nya aja itu yang bagus aja yang ya kelas menengah lah itu sekitar 6 jutaan lah 5 jutaan lah gitu kan nah terus yang paling murah itu kalau saya lihat itu harga sekitar 1,6 dan saya nggak tahu kualitasnya seperti apa gitu kan yang jelas yang bagus itu kualitasnya pasti ya dia dari besi gitu kan jadi mau teman-teman mau tarik mau sekenceng apapun dia nggak bakal patah gitu kan nah terus yang kedua bermain menggunakan stir itu nggak segampang yang teman-teman kira nggak kayak di timezone timezone atau kayak dingdong-dingdong itu kan itu kan kadang main-main menggunakan stir itu kan kayaknya gampang banget gitu atau nyata itu nggak segampang yang teman-teman kira gitu loh dan ada perlu yang ada perlu satu hal yaitu adalah pengaturan stirnya teman-teman jadi ya nanti ketika teman-teman bermain membeli stir itu harus banyak yang di setting-setting teman-teman gitu kan dan terus dan ketika teman-teman merasakan menggunakan stir itu pasti kayak apa namanya rasanya tuh kayak aduh gila ini susah banget gitu kan ini bagaimana gue bisa bakal menangin lawan nanti di gamenya gitu kan nah itu yang saya pikir waduh ini gue butuh beradaptasi nih sebelum sebelum gue melakukan campaign gitu kan atau gue menjalankan misi story-nya gitu kan dan beberapa hari beberapa hari itu kita coba dan ternyata tuh ketika gue menggunakan stir dan posisi dingku bener-bener baru main game racing ya jadi kayak bener-bener wah gila ini gak bisa nih gak bisa ngelawan musuh nih kalau pakai setir gitu kan karena ketika teman-teman nginjek pedal gasnya terlalu terlalu apa namanya terlalu berat gitu atau terlalu tinggi dan itu mobil yang di dalam mobilnya tuh dia bakal muter gitu teman-teman jadi bener-bener gasnya itu harus bener-bener disesuaikan disesuaikan gitu jadi jangan terlalu injek-injeknya itu jangan terlalu dalam gitu loh jadi ya bener-bener layaknya kita menggunakan mobil asli aja gitu kan jadi semakin teman-teman injek-injek gasnya itu terlalu kencang gitu kan jadi mobil tuh bakal muter di game gitu loh dan apalagi stirnya juga itu kan otomatis dia bakal bakal balik lagi kan karena power steering gitu kan nah itu ada beberapa hal yang gue juga pertimbangin sih ini game menggunakan stir game racing itu gak cocok buat anak yang memang dibawa ya mungkin dibawa SMP lah itu karena stirnya itu tuh dia muter secara otomatis teman-teman power steering kayak gitu loh jadi dia balik lagi ke posisi lurusnya gitu posisi stabilnya dia apalagi ketika dia gak tau tiba-tiba tangannya tuh masuk ke dalam stir gitu kan nah terus dia pause gitu loh nah setiap game pause itu dia bakal muter lagi ke dalam posisi posisi stirnya itu normal lagi gitu loh teman-teman nah makanya itu agak sedikit bahaya menurut gue gitu kan dan bener-bener gak direkomendasin banget sih buat buat para gamer-gamer yang masih maksudnya mungkin buat di luar sana yang pengen beliin anaknya game permainan yang menggunakan stir sih mungkin saran saya sih itu terlalu apa ya namanya perlu diawasin sih gitu karena ya satu sisi gue pernah hampir ngalami cedera sih karena ketika gue lagi main tiba-tiba itu starnya itu kan mobil tone dalam kondisi dia jatuh ya jatuh gitu kan dan itu stirnya itu kan ngikutin yang di dalam di dalam gamenya gitu kan dia muter secara otomatis gitu dan itu bener-bener butuh effort tenaga obat buat nahan stirnya dan itu kemungkinan besar ya tangan tuh bisa lecet gitu kena gesekan-gesekan gitu kan makanya kebanyakan para gamer racing tuh dia pasti menggunakan sarung tangan teman-teman nah itu buat ngendarin lecet sebenernya gitu kan karena stirnya itu kan geraknya kan kenceng gitu kan nah bahayanya itu ketika ada jari masuk ke dalam stir itu dia bakal apa namanya bakal ya dikhawatirkan itu bakal patah gitu kan nah itulah makanya gue bilang game-game ini gak cocok buat anak-anak yang memang masih di bawah umur lah gitu kan alangkah baiknya bukan gamenya ya maksudnya pake stir gitu alangkah baiknya menggunakan stick aja gitu atau ya atau keyboard lah gitu kan ya bagusnya stick sih terus budgetnya juga lumayan ya besar ya teman-teman nah nanti gue mungkin bakal gue share gue rakit satu set game set ya atau game seat lah itu game-game khusus buat main racing dan itu udah lengkap dengan pedal pedal, stir, mesin-mesin stirnya pokoknya udah pedal personally link cuma handbrake ini gue belum beli teman-teman karena handbrake ini lumayan mahal sih dia sekitar 4 ya 5 jutaan lah nah handbrake itu sebenarnya penting banget ketika teman-teman mau muter atau mau ya mau muter tuh biar gak nabrak gitu kan nah itu enaknya sih pake handbrake gitu kan jadi dia bisa ngedrift gitu kan nah iya buat main rally lah main rally dan ngedrift-ngedrift gitu kan tapi kalau buat teman-teman yang nanti teman-teman mungkin bakal ngerasain sih ternyata tuh handbrake itu memang harus penting ada gitu kan karena pas ketika muter muter kenceng itu dia mobil itu gak bakal bisa belok jadi ketika teman-teman tuh kecepatannya di atas 100 gitu dan tiba-tiba teman-teman belok tuh mobil gak bakal bisa belok jadi dia walaupun ngerem itu ngeremnya tuh tetep lurus gitu loh jadi belum ada kayak real banget lah gitu kan terus ya gue beberapa hak akhir-akhir ini gue pake stir itu kalau buat nyari-nyari mobil aja sih gitu kan atau buat kebutuhan konten dan maksudnya ya buat muter-muter atau nyari-nyari mobil rongsok gitu kan tapi kalau gue buat campaign yang bener-bener harus serius gitu dan itu gue belum bisa menggunakan stir karena ya bakal kalah sama bot atau sama orang yang bener-bener udah ahli makanya sebelum teman-teman beli apa namanya niat buat beli game apa namanya game set game set buat bermain game racing itu pikirkan dulu teman-teman karena lumayan budget budgetnya itu lumayan besar gitu kan terus banyak kali yang perlu dipertimbangkan juga jangan sampai teman-teman beli dan itu gak kepake gitu loh gak kepakenya itu ya gara-gara teman-teman itu belum bisa menguasai gamenya dan banyak pengaturan-pengaturan yang perlu disesuaikan teman-teman gitu kan jadi itu gue pikir beli langsung main gitu kan dan ternyata gak ada setting-settingan yang yang perlu kita yang perlu kita ubah nih contohnya kayak di settingan disini ini kayak di advanced control nah ini perlu disetting nih teman-teman nah di settingannya itu banyak youtuber-youtuber itu kan di luar sana yang ngasih info untuk untuk settingannya gitu kan tapi kalau yang gue cari tau ya sama aja gitu loh maksudnya ya gak jauh beda gitu hasilnya dan tetap harus ya kita harus sering-sering ngelatihan gitu kan dan sedangkan teman-teman itu kan main game itu kan gak cuma buat muter-muter di dalam gamenya aja kan pasti kan pengen lawan pengen ngikutin story misi dan lain-lain gitu nah kalau lu pake stir untuk untuk ngikutin story misi itu gue yakin lu bakal gak bakal bisa menang terus gitu loh karena musuhnya tuh bukan musuh-musuh yang easy easy gitu lah jadi bener-bener aduh ya agak susah gitu kan jadi bener-bener harus menggunakan stick gitu kan ya minimal udah stick tuh udah paling enak banget sih kalau buat buat ngikutin story mission ya kalau buat awam-awam jadi kalau secara ini ya teman-teman butuh waktu buat buat cari settingan-settingan yang ompas dan juga terbiasa gitu loh kayak misalkan kalau teman-teman lagi ada belokan nih nah itu tuh remnya itu gak bisa langsung kita injek karena kalau kita injek gitu dia gak bakal mau belok jadi tetap rem itu gunanya buat memperlambat lanjut kendaraan gitu bukan berarti kita rem kita langsung bisa belok gak apalagi dengan kecepatan tinggi tuh udah pasti mobil bakal terbalik gitu kan nah makanya di game pun seperti itu gitu loh jadi misalkan ini dari jauh-jauh dari jauh apa dari sebelum-sebelumnya maksudnya dari beberapa meter itu kita harus udah ngerem gitu loh teman-teman nanti di RPM berapa baru kita bisa belok karena kalau tiba-tiba kita ngebut nih misalkan 200 km terus kita tiba-tiba ada belokan dan kita ngerem itu gak akan bisa belok itu udah pasti nabrak gitu loh dan ketika nabrak itu udah pasti kan kita bakal ketinggalan sama musuh dan lain-lain gitu kan dan ketika nabrak buat teman-teman yang menggunakan pedal itu kan dia mundurnya itu kan kita nginjek krem ya nginjek krem itu mundur dan itu tuh setir itu bergerak secara otomatis teman-teman dan itu aduh susah banget sih bener-bener apalagi kalau teman-teman yang baru main menggunakan setir yang bener-bener baru main lah menggunakan setir itu pasti kaget banget aduh dan ini game parah banget sih kalau maksudnya susah banget gitu penggunakan setir maksudnya gak segampang yang kita kira gitu kan nah ketika kita injek rem dia otomatis kan mobilnya mundur nah mundurnya itu gak gak lurus teman-teman jadi dia ngikutin setirnya gitu loh dan itu tuh sedangkan setirnya itu otomatis muter gitu kan nah itu yang menurut gue tuh aduh butuh-butuh butuh banget pengalaman dan butuh banget apa butuh-butuh beradaptasi lebih lah untuk menggunakan setir gitu loh nah terus udah lagi gamenya juga kan lumayan mahal ya ini tuh harganya kalau gak salah itu kemarin gue beli itu yang premium itu 1 juta dan itu belum perintilan tuh kayak perintilannya tuh kayak gini nih kayak carpec ya kayak carpec itu treasure map gitu kan ini belum termasuk nih kayak carpec gini nih ini teman-teman tuh mesti beli lagi gitu loh dan itu ada yang 129 ribu ada yang 24 ribu gitu loh jadi ya sejuta itu belum ya udah gak maksudnya tetap harus beli lagi gitu pack-packnya gitu kan nah jangan sampai teman-teman beli gamenya dan ternyata gak gak sesuai harapan teman-teman gitu maksudnya apalagi teman-teman juga udah beli steernya gitu loh kalau total-total untuk membangun game racing itu mungkin sekitar steernya aja itu tadi kan steernya itu 6 juta ya 6 juta 7, 8 8 juta udah sama personeling 8 juta handbrake handbrake itu 4 juta sekitar 12 juta 12 juta tambah game-nya 1 juta 13 juta ya game-nya itu kalau yang satu 1,5 lah habis ya 1,5 tuh udah sama Carpeg dan Elena berarti ya sekitar 12, 13 13,5 13,5 tuh teman-teman buat buat apa namanya buat buat udah paling udah ibaratnya udah bisa main game-game racing semua game-game racing lah itu belum sama termasuk dengan monitor ya teman-teman monitor eh ya monitor CPU dan lain-lain gitu lah nah kalau saran saya kalau buat bermain game game-game racing itu lebih baik dipisahin si view-nya gitu loh karena ini berat-berat banget si game itu berat dan ini-ini aja gue tuh harus ngebangun si view lagi gitu loh kayak apa ngerakit PC lagi gitu loh buat husus buat game-game racing aja gitu kan itu belum sama monitor nah monitor itu gue beli Philips itu 43 inch itu gue kemarin tuh beli 7,3 ya 7,3 yang 43 inch nah itu buat buat sebenarnya kenapa gue beli Philips karena layarnya gede gitu kan walaupun hazardnya tuh rendah tapi layar gede dan udah support 4K ya sebenarnya di saran ini tuh ya 144 hazard sih cuma kan lumayan karena harganya tuh 15 juta kan hampir 2 kali lipatnya dari yang gue beli Philips gitu nah terus belum si view-nya si view itu minimal banget kalau misalnya teman-teman buat jadiin konten itu minimal banget itu pakai VGA itu 3060 tuh udah paling enak sih 3060 atau 3080 ya pokoknya total si view-nya aja ya belum mau monitor pokoknya satu set itu total ya mungkin sekitar 25 lah 25 juta tuh buat game-game racing teman-teman dan itu udah sama keyboard wireless ya pokoknya keyboard karena kenapa keyboard wireless karena biar ya biar gak ganggu aja sih gitu kan kalau misalkan teman-teman pakai game sheet-nya nah kalau untuk perangkat-perangkat kayak game sheet-nya itu yang tadi gue bilang buat set game-nya aja kayak game game-nya set-nya maksudnya peralatan peralatan game-nya gitu kan itu aja tadi udah 13 juta setengah tuh udah sama game-nya sama game apa ya pokoknya udah sama game sama gamenya lah gitu kan itu belum sama rangka-rangka itu gue beli itu itu gue beli itu sekitar 6 6 jutaan 6 juta sorry ya 6 juta 6 juta 6 juta atau 7 juta gitu loh nah itu udah udah rangka doang dan itu udah sama kursi jadi total itu ya sekitar 20 juta tuh set-nya doang itu udah di luar monitor sama pc ya pokoknya total abis-abis itu 40-an 40-an 43 ya sekitar 50 lah pokoknya ya kurang lebih sekitar segitulah udah pas banget buat bermain game racing gitu loh tapi kalau teman-teman mau budget rendah ya maksudnya mau budget minim saran saya lebih baik pake joystick sih itu udah ya udah udah ini banget lah gitu kan ya buat pake joystick aja udah gak usah pake setir gitu loh karena takutnya nanti teman-teman tuh di luar ekspektasi teman-teman pake joystick dan ternyata ya wah kok apa pake joystick maksudnya pake setir kok ternyata gak segampang yang teman-teman pikirkan gitu kan nah makanya daripada sayang tuh kan beli setir itu kan 6 juta ya logitech yang merk di bawahnya itu logitech yang standar banget lah tuh 5 juta lah 5 jutaan gitu kan nah di atas dikit yang udah-udah enak banget itu 6 juta itu merknya trustmaster dan itu udah udah dipanggung udah nanya-nanya sama orang yang ahli di dalam dunia simulation racing gitu kan jadi itu pokoknya total-total itu sekitar 50 juta mungkin nanti rinciannya bakal gue share sih nah terus belum lagi gue beli stick ya beli stick beli stick PS4 karena yang tadi gue bilang untuk awal-awal tuh gue gak bisa apa namanya ya gue gak bisa pakai stir teman-teman jadi bener-bener buat lawan apa buat ingin ngikutin campaign-nya itu gue mesti pakai stick karena buat lawan musuhnya itu bukan kayak game-game racing lain gitu karena kita kan kalau kita lihat NFS ya kan Need for Speed itu kan musuh-musuhnya itu kan gampang ya nah kalau ini gak bener-bener kayak aduh susah lah gitu kan dan musuhnya itu botnya itu mobil-mobil player gitu kan yang dipertaruhkan tapi bukan player asli tapi kayak player asli tapi dipinjem mobilnya gitu sama komputer gitu loh buat lawan kita nah itu hoki-hokian kadang kalau lawannya kalau kita lawan misalkan kayak campaign ini kan warm up gitu kan kita ikutin ada acara drag apa gitu kan arcade apa nah itu terkadang komputer itu milih beberapa mobil player lain gitu loh nah memang di game ini ya worth it sih kalau menurut gue sejuta worth it karena apa karena ya kita berasa kayak punya komunitas kayak kita tuh kayak berasa punya mobil mobil supercar gitu kan dan lucunya lagi kita tuh bisa bisa kayak ngedrag gitu loh kayak apa ya kayak tes-tes gitu loh di jalanan gitu kan jadi kita tuh bisa bertarung sama player online juga gitu gitu di jalan dan ada klakson gitu kayak misalkan kayak apa sih kalau kayak kita kalau kita kalau kita kita mah nyeting lah gitu kan kalau kata-kata anak bata tuh nyeting-nyeting gitu kan nyeting-nyeting itu secara online gitu loh itu itu yang menurut gue tuh dan terus banyak banyak kali yang di eksplor lebih jauh gitu kan nah gue sih lebih suka tertariknya itu ketika kita nemu mobil nemu mobil terus di rebuilding gitu loh nah itu sih yang gue belum dapetin sih momennya itu kan nah nah itulah yang mungkin teman-teman bisa bisa apa namanya pertimbangkan nantinya gitu kan ini buat teman-teman apa nanti mungkin berpikir bahwasannya bang kayaknya seru nih gamenya gitu kan nah jangan sampai nanti udah beli sticknya dan terus sudah satu lagi ya teman-teman kalau teman-teman beli 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 stir gitu kan beli stir itu kan ada pedal nah pedal itu kalau di bawah itu kan suka kegeser nah makanya kebanyakan orang kalau mau pakai stir itu dia langsung beli game setnya teman-teman sama joke-nya gitu loh nah itu kan perlu diakalin tuh kalau misalkan teman-teman nginjek gasnya terlalu kenceng itu kan takutnya kegeser gitu kan kayak merosot gitu kan itu kan bikin gak nyaman nah makanya kenapa gue langsung beli rangkanya gitu karena buat kayak di time zone time zone kayak gitu ya buat itu ketika gue nginjek gas terlalu kenceng ya dia gak kegeser karena kan udah dibaut gitu kan nah maksud saya sebelum teman-teman bener-bener buat serius jangan maksudnya kalau teman-teman teman-teman cuma buat nyari heaven aja saluran saya sih jangan pakai stir sih karena kalau ketika teman-teman udah beli stir itu teman-teman banyak yang harus teman-teman beli karena angkanya ntar ada yang kurang ntar gak nyaman lah aduh pokoknya banyak lah belum ntar mejanya perlu digergaji dan lain-lain iya kalau belum lagi harga harga apa namanya harga game nya juga udah mahal gitu kan ditambah teman-teman harus keluarin kocek lagi buat ngerapin ini ngerapin itu aduh belum lagi ntar teman-teman merasa bosan gitu kan dan teman-teman mau main game lain dan pasti copot lagi dan itu yang menurut saya itu lebih baik pakai stick aja nah kalau stick kan tadi yang udah saya bilang beli paling 700 ribu gitu kan stick PS4 tapi ya yang bluetooth gitu tinggal beli dong bluetooth aja udah langsung connect gitu kan itu udah lebih 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 apa ya ya hemat budget lah karena game nya game mahal ini gitu kan mungkin jadi teman-teman tuh harus bisa bisa kebayang lah gitu kan kira-kira bakal keluar budget berapa gitu kan belum lagi penempatan monitor ruangan dan lain-lain itu yang perlu dipertimbangkan sih sebenarnya kalau menggunakan game set nya ya untuk memang standar ya game racing bukan standar game racing sih maksudnya kalau buat benar-benar serius buat bermain game racing itu loh ya kurang lebih seperti itu teman-teman dan terus juga ya memang bisa main bisa gunakan game-game kayak Akesa atau Corsa terus juga game-game racing lainnya gitu kan yang menggunakan setir atau truck simulation ya bisa tapi ketika teman-teman udah bermain satu game racing itu bakal kalau menurut gue sih gak gak kayak bakal kayak misalnya kayak Forza Horizon 5 kalau bukan kebutuhan konten gue pasti bakal mainin game ini terus gitu karena udah game mahal gitu kan jarang sayang kalau gak dimainin gitu kan gitu ya kurang lebih seperti itu teman-teman dan mungkin ini sangat ngebantu teman-teman buat apa namanya buat pertingbalkan ketika teman-teman buat ingin beralih ingin niat bermain game racing teman-teman saran gue lebih baik tonton video aja gitu kan nikmatin aja punya orang orang lagi main game racing gitu kan oke thank you yang udah nonton jangan lupa di subscribe saran like sampai jumpa di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax